Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bermula fasal yang kedua pada menyatakan setengah daripada beberapa hikmat. Memati hikmat bagi memati oleh Allah akan hambur. Apa hikmat Allah Ta'ala mematikan hambur? Bermula Allah SWT mematikan hamburnya kerana beberapa hikmat. Setengah daripada beberapa hikmat pada memati oleh Allah Ta'ala akan hamburnya. Setengah daripadanya, setengah daripada beberapa hikmat. setengah daripada kerana membalaskan mereka itu dengan yang berpatutan dengan segala amal mereka daripada daripada kejahatan. daripada kebajikan atau kejahatan. Satu hikmatnya ialah Allah Ta'ala nak balaskan akan satu hikmat Allah Ta'ala mematikan hambur itu untuk nak jadikan mati itu balasan amalan yang mereka buat pada masa hidup dunia daripada kebajikan, amal-amal itu daripada kebajikan atau kejahatan. Supaya zahir bagi mereka itu kelebihannya dan adilnya. Supaya zahir bagi mereka itu. Allah Ta'ala balas itu sebab apa pula? Jadi mati itu untuk nak membalaskan akan di atas amalan. Lepas itu membalaskan di atas amalan itu apa sebab pula? Supaya zahir, supaya nyata bagi mereka itu hambur. Kelebihannya, kelebihan Allah. Sifat kelebihan Allah. Dan adilnya, supaya nyata, supaya zahir, supaya jelah bagi mereka itu hambur. Sifat adil Allah Ta'ala. Seperti barang yang tersebut di dalam khabar. Seperti barang yang tersebut di dalam khabar. Apa dia? An-Nasum majziyuna bi-a'amalihim in khairan fakhairun, in syarran fasharrun. An-Nasum majziyuna, majziyuna. Tashdid pada dia. An-Nasum majziyuna bi-a'amalihim in khairan fakhairun, in syarran fasharrun. Artinya, bermula segala manusia itu dibalas. Tapi, sama dengan manusia itu jin. Jin pun sama juga ni. Bukan sekodak manusia saja, jin pun dibalaskan mereka juga. Manusia itu dibalaskan dengan segala amalan mereka itu. Jikalau amalan amalnya kebajikan baik. Jikalau amalnya amal segala hamba, kebajikan. Maka dibalasnya kebajikan. Maksudnya, amalan itu kalau baik, maka baiklah balasan. Dan jikalau amalnya amal manusia. Salah tadi. Sekali lagi. Jikalau amalnya amal manusia. Kebajikan, kebajikan. Maka dibalasnya kebajikan. Dan jikalau amalnya amal manusia kejahatan. Maka dibalasnya manusia kejahatan. Amalan jahat, balah jahat. Amalan buruk, balah buruk. Itu satu hikmat. Dan setengah daripadanya, setengah daripada hikmat Allah Ta'ala memantikan hamba. Kerana jadi pengajaran bagi segala hamba yang hidup. Jadi, mematikan akan yang sampai ajal. Allah Ta'ala mematikan akan yang sampai ajal. Dan mematikan yang sampai ajal itu untuk nak jadi pengajaran kepada orang yang masih hidup yang belum sampai ajal. Hikmat yang keduanya, untuk jadi pengajaran bagi orang yang hidup. Jadi, kerana jadi pengajaran, jadi aktibar, jadi pengajaran bagi orang yang, bagi segala yang hidup, bagi segala orang yang hidup. Jadi, mati, Allah Ta'ala memati akan orang yang sampai ajal. Allah Ta'ala mematikan orang yang sampai ajal, itu tujuannya ialah nak jadi pengajaran supaya orang yang masih hidup lagi itu dapat ambil pengajaran daripada orang yang sudah mati. Sudah sampai ajal, sudah mati. Seperti sebenarnya, sebetulnya Nabi SAW ini, hikmat. Nyata hikmat yang kedua ini pada hadis Nabi SAW, kafa bil mawti wa'idzhan. Artinya, memadayilah oleh mati itu pengajaran. Artinya, memadayilah oleh mati itu pengajaran. Jadi, kematian itu cukup dah, dah cukup untuk nak jadi pengajaran. Mati itu dah cukup untuk nak jadi pengajaran. Tak kena benda lain. Kita tengok akan, kita ada, apabila ada kematian, apabila ada kematian, maka kematian orang yang mati, itulah dah cukup itu untuk kita nak jadikan pengajaran, untuk nak dapat pengajaran. Supaya kita tak lalai di dalam hidup kita. Boleh jadinya, apabila dapat khobar kata orang itu mati, orang ini mati, maka tak lalailah kitanya. Dapat pengajaranlah kita. Yang pentingnya, tak lalai, kita teringatlah kepada mati. Itu maknanya, memadayilah oleh mati itu pengajaran. Jadi, mati satu sahaja dah cukup untuk nak jadi pengajaran bagi kita. Dan setengah daripadanya, dan setengah daripadanya, setengah daripada beberapa hikmat Allah Ta'ala mematikan hamba, menjadikan mati itu tempat mengambil aktibar dan fikir yang membawa kepada mengikrarkan dengan ketuhanan. Menjadikan mati itu tempat mengambil aktibar dan fikir mati itu tempat Allah Ta'ala menjadikan mati itu hikmatnya, setengah pada hikmatnya menjadikan mati itu tempat mengambil aktibar. mati itu tempat kita boleh ambil aktibar dan fikir dan kita buat fikir bahawa yang membawa kepada meikrat. Aktibar dan berfikir yang membawa kepada meikrat. Yang menyampai kepada ikrat, meikrat. Meikrarkan dengan ketuhanannya. Ketuhanan Allah. Jadi tadi yang belum pada ni mati itu jadi pengajaran. Mati itu jadi pengajaran. Maka di sini nak cita katanya mati itu kita boleh ambil fikir kita boleh ambil aktibar kita boleh buat fikir buat aktibar dengan kematian. Dan ambil aktibar itu supaya membawakan kita kepada ikrat dengan ketuhanan. Jadi kita apabila kita fikir dengan mati macam ni lah macam kita tengok langit, tengok bumi, tengok pokok, tengok air kayu batu kita boleh ambil aktibar kita boleh berfikir yang membawa kepada bertambah yakin kita dengan keasaan Allah dengan kekuasaan Allah kita tengok langit kita bertambah yakin berfikir pada langit untuk bertambah yakin kita dengan kekuasaan Allah. Maka mati itu pun macam itulah boleh kita fikir dengan kelakuan mati boleh fikir dengan mati itu boleh kita ambil aktibarkan mati itu di atas ketuhanan Allah di atas keadaan Allah bersifat dengan sifat ketuhanan. Kerana seorang hambur apabila kekal ia kerana seorang hambur apabila kekal ia ia seorang hambur fardunya sekiranya kalau hambur hambur kita ni kalau orang kita ni kalau kekal dengan ketiadaan fanu dengan tak binasa dengan tak mati istimewa istimewa lebih-lebih lagi istimewa mana lebih-lebih lagi apabila menyertai akan dimakan itu oleh nekmat dan sehat apabila lebih-lebih lagi pula kekal dah kekal lagi pula menyertai dengan kekal itu apabila menyertai akan dimakan itu dimakan itu kekal oleh nekmat umur panjang duduk dalam nekmat dan sehat umur dah 200 tahun masih kuat lagi mata telinga masih sehat lagi harta benda pun banyak masih kuat lagi tidak sakit tidak ada cacat tidak ada kecederaan tidak ada kesakitan cuba fikir kalau seorang manusia sekarang tu seorang tu dia ni umur dah 300 tahun kalau ada pada zaman kita lepas tu umur dia dah 300 tahun tapi masih sehat tapi masih sehat dan di dalam nekmat masih sehat dan berada ia di dalam nekmat yang berkekalan yang berkekalan sehat nekmat yang berkekalan tak pernah sakit tak pernah putus nekmat rozki pun banyak harta benda pun banyak nekmat banyak pada dia umur dah 300 tahun rasanya macam mana dia nasjaya mengakui ia mengaku ia bahasa dirinya Tuhan dia akan mengaku dirinya jadi Tuhan dia akan mengaku kalau tidak masuk ajaran ugamu dia akan mengaku dirinya jadi Tuhan sebagaimana berlaku adakah tiada engkau dengar bahasa Fir'aun tak kalau bersangatan panjang umurnya ni tengok macam Fir'aun umur panjang sehat dalam nekmat jadi raja pulanya adakah engkau tiada engkau dengar tak pernah dengar khobar jawabannya bahkan pernah dengar bahasa Fir'aun tak tak kalau bersangatan panjang umurnya Fir'aun itu dengan sebab dia mengaku jadi Tuhan Fir'aun itu dia mengaku jadi Tuhan sebagaimana kita maklum tapi kenapa sebab dia mengaku jadi Tuhan pasal inilah tak tak kalau bersangatan panjang umurnya mengaku ia Fir'aun dengan ketuhanan dia mengaku dengan ketuhanan dengan diri dia itu jadi Tuhan dia mengaku katanya diri dia itu jadi Tuhan dan mengingkar ia akan ketuhanan Allah dan mengingkar tak terima dia tolak akan ketuhanan Allah subhanahu ta'ala itu dia itu dia pasalnya sebab itu Allah ta'ala mematikan itu dengan umur yang tak panjang sangat sebab itu umur ghalibnya umur orang sekarang itu tak panjang sangat yang paling umur panjang itu selain daripada Nabi Adam itu ialah Nabi Nuh 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 tu kata 950 tahun itu bukan umur dia yang kita dengar daripada khabat Nabi Nuh tu apa dia 950 tahun itu bukan umur dia yang sebenar yang 950 tu umur jadi Rasul kita kena faham macam Nabi kita umur dia 63 umur jadi Rasul 23 tahun 23 tahun yang kita terdengar puasa Nabi Nuh itu 950 itu masa dia jadi Rasul kena faham ya kena jadi Rasul masa umur dia jadi Rasul umur jadi Rasul untuk 950 ada pun umur dia sebenarnya 1000 lebih 1000 tahun lebih 1150 ke 1050 tahun saya tak tak pasti tapi 1000 lebih lah itu umur yang sebenar tapi tak mengapalah tak ada masalah sebab Nabi Nuh itu dapat hidayat daripada Allah dia jadi Rasul tak akan mengaku diri jadi Rasul tak akan fikir sama sekali lah tetapi dengan sebab Fir'aun ajaran Tuhan tak sampai kepada dia apabila berpanjangan umur dipanjangkan umur dia serta dalam ni'mat jadi raja pula dalam sihat tak pernah sakit pun dia selalu itulah perkara ni menyebabkan Fir'aun mengaku jadi Tuhan dia tak terima kata dia ni hamba Allah Tuhan dia dia tak terima sebab tu hikmat ni Allah ta'ala mematikan setengah setengah tu mematikan untuk nak mengaku kata ni kita Tuhan kita hamba kita hamba tak boleh nak kekal di atas hidup dunia maka mati kita ni tertentu terhenti di atas takdir Allah terhenti di atas takdir Allah Allah nak bagi umur berapa banyak kita sendiri pun kalau tanya tak boleh nak jawab tak boleh nak menentukan berapa lama kita nak hidup di atas dunia kita tak boleh nak jawab itu menunjuk katanya kelemuhan kita menunjuk katanya kita ni hamba tak boleh buat pandai tak boleh tahu dengan benar-benar ini sebab tu Allah ta'ala mematikan kalau Allah ta'ala serah kepada kita bila kita nak mati bagitahu jadi kalau macam kita kalau macam ni kalau katanya Allah ta'ala perman katanya dia tidak menentukan umur kita bila kita nak mati bagitahu kat dia dia mematikan kita jadi boleh jadi boleh jadi setengah orang tu dia tak 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 terasa kata dia tu hamba nak Allah tu Tuhan tetapi dengan sebab kematian ni di dalam tangan Allah dia sendiri pun tak tahu bila nak mati maka itulah kalau berfikir dengan benda tu berfikir dengan benda dengan perkara itu dia dapatlah katanya terdapatlah pada fikiran dia bahasanya dia ni hamba bukan dia Tuhan Tuhan lah yang menentukan ajal dia itu ya dan setengah daripadanya ini kalau nak bagi munasabah dengan tulisan dulu tu duduk dalam lingkungan setengah daripadanya dan setengah daripadanya sini tidak ada lingkungan nak nak dan setengah tengok dulu tu dan setengah daripada tu dalam lingkungan sini pun nak duduk dalam pagar dia juga dan setengah daripadanya barang yang tersebut di dalam hadis dan setengah daripadanya setengah daripada hikmat Allah Ta'ala mematikan hamba hikmat mati barang yang tersebut di dalam hadis barang yang tersebut di dalam hadis pengertian yang terkandung di dalam hadis dan setengah pada hikmatnya ialah makna yang terkandung di dalam hadis ini Apa dia? Bermula mati itu kafaroh bagi tiap-tiap muslim. Kafaroh, mananya kafaroh akan dosa dah. Kafaroh akan dosa, menghapuskan dosa. Kafaroh, mututup, menghapus akan dosa. Setengah-setengah dosa lah dihapuskan oleh mati. Adapun dosa besar itu tak dapat tidak nak menghapuskan dosa besar itu tak lain tak bukan dengan secara taubat saja. Dengan secara taubat lain pada taubat tidak ada jalan untuk nak dihapuskan dosa. Berkata ulama, sungguhnya adalah mati itu kafaroh bagi tiap-tiap muslim. Berkata ulama, sungguhnya adalah mati itu kafaroh bagi tiap-tiap muslim. Kafaroh bagi tiap-tiap muslim, bagi dosa tiap-tiap muslim. Kesalahan bagi tiap-tiap muslim. Kerana barang yang munjuk, kerana ini ilat pada mati itu jadi kafaroh. sebab apa mati itu kafaroh bagi tiap muslim. Kafaroh ni maknanya nak menyuci, nak menghapuskan dosa lah. Menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan orang muslim, orang islam, orang mu'min. Kerana barang yang menjumpa, menjumpa akan dia, menjumpa ia akan dia di dalam sakit matinya dan di dalam kuburnya. Barang yang menjumpa itu daripada seksa, barang itu ialah seksa. dan kesusahan. Sekali lagi. Berkata ulama setengah sungguhnya, sungguhnya, sesungguhnya tu lah. Sungguhnya adalah mati itu kafaroh. Bagi tiap-tiap muslim, jadi kafaroh bagi dosa, ini kafaroh akan dosa bagi tiap-tiap muslim. Maknanya, menghapus akan dosa bagi tiap-tiap muslim. Bukan, tapi kesumur dosa ke? Itu tidak-tidak payah kita soalah. Jadi, menghapuskan dosa. Kesumur ke tidak, itu serah kepada Allah. Itu serah kepada Allah dosa kecik boleh jadi sangatlah dihapuskan kesemua ke tidak, itu terpulang kepada Allah. Lepas tu dosa besar boleh jadi dihapuskan tidak, itu terhenti di atas fadlillah. Tetapi dosa besar ni, kita kena ingat bahasanya kalau dosa besar, tidak bersakutan dengan tidak bersakutan dengan manusia semata-mata salah dengan Allah seperti salah tak. Salah dia minum arak, itu tak sakut dengan orang. Salah tak salat, dia tak sakut dengan orang. Maka itu boleh jadilah kalau Allah nak ampun, kalau fadlillah, kalau dapat rahmat kepada Allah, Allah tak na'ampun, walaupun tidak taubat sekalipun. Tetapi, kalau kita tak taubat, kita tak tahu, katanya, kita tak, tak boleh yakin, katanya, dosa kita, dosa besar tu, diampun oleh Allah ke tidak. Nak bagi yakin, katanya, dosa besar yang dilakukan itu, sudah diampunkan oleh Allah, itu melalui kita taubat, sekiranya dosa besar dan dosa kecil, sekiranya kita taubat, kita dah puas hati. Kita terasa puas hati, berwasan dosa yang dilakukan itu, diampun oleh Allah SWT sebab kita tahu harapan Allah SWT kepada Allah, Allah SWT sebab kita taubat, apabila kita taubat, kita kena penuh harapan, dapat rahmat daripada Allah, dapat ampunan daripada Allah. Jangan putus harapan. Jadi, maknanya, dosa ni, apabila kita taubat, tak kira dosa kecil ke dosa besar, apabila kita taubat, mudah cakapnya, senang hatilah kita, yakinlah, dengan sebab harapan kita pada Allah tak disiasiakan, kita sedar hatilah, katanya, dosa kita, diampun oleh Allah SWT. Tetapi, kalau kita tak taubat, dosa kecil, kalau kita tak taubat daripada dosa kecil, maka dosa kecil itu, boleh jadi, dihapuskan dengan amal kebajikan. Sebagaimana dulu, boleh jadinya, dosa kecil itu, dihapuskan dengan amal kebajikan, baca Quran, baca sedawat, ambil uduk, dan sebagainya, boleh jadi, dihapuskan. Dan, boleh jadi juga, dihapuskan dengan kematian. Dan, boleh jadi juga, dosa kecil itu, dihapuskan dengan bala-bala yang ditipai kepadanya. Jadi, sakit demam, itu setengah pada bala, boleh jadinya, sakit demam dia itu, untuk nak menghapuskan dosa-dosa yang ada kat dia. Lepas tu, dosa besar, itu terpulanglah, dosa besar yang tidak bersakutan dengan manusia, itu terpulang ke dillah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, ampunlah. Kalau Allah Ta'ala tidak ampun pun, tak jadi salah di atas dia. Adapun, hak manusia, dosa yang bersakutan dengan manusia, Allah Ta'ala tidak ampun, malaikan telah dapat syaratnya. Dapat syarat taubat daripada dosa besar, dosa yang bersakutan dengan hambur, dosa yang bersakutan dengan hambur, Allah Ta'ala tak ampun, malaikan cukup syarat taubat. Yang mana setengah daripada syarat taubat, daripada dosa yang bersakutan dengan manusia itu, ialah kita kena bagi lepas kita dengan manusia yang bersakutan dosa kita dengan dia. Kalau mengopat masalah, minta maaf, ada curi hata balik, katalah sebagaimana maklum, yang begitu. Maka, kembali kepada masalah kita katanya, mati itu mekifarat, mekafaroh akan dosa orang Islam. hadis kata begitu, ulama pun faham daripada hadis, begitulah pendapat mereka. Kenapa? Sebab mati ini setengah daripada bala. Lepas tu, biasanya nak mati itu jatuh sakit. Nak mati itu jatuh sakit dan mati sakit itu bala, mati itu pun bala juga. Maka, bala macam kata tadi, setengah daripada perkara yang boleh menghapuskan dosa itu ialah bala. Nah, setengah pada bala tu sakit. Sebab tu dia katanya, kerana barang yang menjumpa, menjumpa, kalau, kalau ada meme tu, ilap lagi, belum pada menjumpa, tapi tak apalah. Kerana barang, barang-barang tu depan ada bayan dia, daripada seksa dan kesusahan. Daripada seksa depan sikit tu dan kesusahan itu panggil bayan-bayan. Bayan pada barang. Kalau belajar kitab tu, kena tahu bayan ni. Bayan ni maknanya daripada tu nak bayan. Bayan dia panggil. Bayan daripada barang. Bayan barang. Mananya bayan tu nak nyata tu lah. Apa maksudnya? Barang tu apa benda? Barang yang menjumpa, kerana barang yang menjumpa, barang-barang tu apa benda? daripada seksa, seksa, mananya seksa tu lah. Barang tu maksudnya seksa. Dan kesusahan. Jadi barang tu ialah seksa dan kesusahan. Itu dia-dia adat bahasa Arabnya min lil bayan. Datang daripada min lil bayan. Min lil bayan. Min tu terimu bahasa Melayu daripada min lil bayan. Nak menyata mana barang tu apa dia barang? seksa dan kesusahan. Sekali lagi, kerana barang, apa dia barang? Seksa dan kesusahan. Tahu dari mana? Itu depan tercerita. Kerana barang yang menjumpa, kerana barang, kerana seksa dan kesusahan yang jumpa iu, iu muslim, akan iu, akan barang. Jadi seksaan dan kesusahan yang orang Islam jumpa di dalam sakit mati. pada masa dia sakit mati, sakit nak mati, sakit belum mati. Itu sakit mati panggil. Bukit mati tu sakit. Sakit mati ni sakit belum pada mati, sakit yang sampai ke mati. Dan di dalam kuburnya, daripada seksa dan kesusahan. Jadi kesusahan pada masa sakit nak mati. kesusahan di dalam kubur dan seksaan di dalam kubur yang jumpa dia belum pada nak bangkit di akhirat. di dalam kubur Anu barang yang munjumpa, yang munjumpa ia akan dia di dalam sakit dan di dalam kubur daripada seksa dan kesudahan. Dengan korena sebenarnya sebeda Nabi SAW. Terima kasih. 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 min ma min muslimin sepatut min tu dalam keadaan nahunya katanya min tu min zaidah min zaidah bukan min lil bayan min zaidah min zaidah kita boleh kenal nak kenal min zaidah tu tak payah kalau ada siapa yang belajar nahu raja zaidah min bukan raja asal raja zaidah kita nak kenalnya senang belum pada min tu ada nafi belum pada min tu ada nafi ma mana tiada belum pada min tu ada nafi ialah ma ma nafi kamadian daripada min tu ada isim majerur dia isim nakirah majerur dia isim nakirah majerur dia isim nakirah belum pada dia ada nafi maka min tu min zaidah apa maksud min zaidah maknanya tak ada maknu tidak ada maknu jadi kalau nak betulnya tak payah terjemur lepas jadi tiada muslim soal begitu tambah jadi min tu sahaja-sahaja zaidah maknanya tambah begitu ya tak ada naf tak ada naf kepada maknu dia tidak naf kepada maknu dia jadi salah kata tiada seorang muslim tiada daripada muslim mana tiada seorang muslim begitu ya tiada tiada daripada muslim ni tiada seorang muslim yang mengenai kan dia yang mengenai mengenai kan dia sewaktu yang mengenai yang menipaikan dia yang mengenai yang menipaikan dia akan muslim sewaktu ni oleh sewaktu yang menyakiti sewaktu perkara yang menyakiti menyakitikan orang islam tidak ada orang islam kalau orang islam ni apabila menipai akan dia kena kepada dia perkara yang menyakiti kepada dia berat ringan ke tak kira lah perkara sewaktu perkara yang menyakiti kepada dia ringan ke tanya berat ke dia jahit-jahit baju tengah jahit baju dengan jarum dengan tangan dia jahit baju dengan tangan jarum tu tercocok pada jarinya pada hujung jarinya sakit jugalah sikit keluar juga darah setitik itu pun menyakiti dah keluar juga darah sikit dah walaupun tak sakit macam orang yang jatuh mutu tu sekalipun tapi dah menyakiti menyusah buat jadi menyusah kepada orang islam itu dikira kata bala dia berjalan-berjalan slipper yang dia pakai tu putus itu iya dah bala dah itu perkara sewaktu yang menyakiti kepada orang islam dia berjalan-berjalan selipang yang dia pakai tu putus talinya itu dah bala dah tak tak nanti banyak lah tak nanti benda berat yang menyakiti tu lepas tu apakah lagi kalau berat ni kita nak bilang katanya benda yang yang menyakiti tu menyakiti menyusah kepada menjadi menjadi susah menjadi susah menjadi menyakiti kepada orang islam itu dikatakan bala jadi sini ulang balik tiada daripada muslim tiada seorang islam yang mengenai kan dia oleh suatu yang menyakiti apa dia suatu yang menyakiti daripada sakit sakit masalah itu bayang juga sini pun min maraudin ini bayang pada menyakiti perkara yang menyakiti tu daripada sakit mana sakit tu setengah daripada perkara yang menyakiti kepada orang islam bukan bagi sakit tu menyakiti selipar putus pun menyakiti walaupun tak sakit pun tapi paling menyakiti maka barang yang lain mana sakit dan barang yang lain daripadanya daripada sakit jadi maknanya kara yang menyakiti akan orang islam tak kira sakit ke benda lain seperti putus tali selipar tadi atau lain-lain lagi tikus dia gigit wayar api dia masalah wayar elektrik dia gigit kain dalam tempat simpanan katalah menyakiti menyakiti tu sebab binatang kau sebab apa-apa sahaja masalah atau sebab jiran sebab mana sekalipun asalkan benda itu menyakiti mana-mana bagai menyakiti sekalipun malaikan gugur Allah ini malaikan menggugur oleh Allah gugur malaikan gugur Allah ini menggugur oleh Allah malaikan gugur Allah ini malaikan menggugur oleh Allah dengan dia dengan sewaktu yang menyakiti dengan dia ini dengan sebabnya dengan dia yang ini dengan sebabnya Dengan dia Yang ni dengan sebabnya Dengan dia Yang ni dengan sebabnya Dengan dia Dengan sebabnya Akan beberapa kejahatan Allah Ta'ala Kalau orang Islam Nak-nak orang Islam Mana-mana orang Islam Sekalipun Sekiranya Kena di atas dia perkara menyakiti Kepada dia Itu sebab nak dapat Allah Ta'ala Sebab nak dapat gugur Sebab bagi menggugur oleh Allah Ta'ala Akan beberapa kejahatan Akan beberapa dosok Seperti barang yang menggugur Dalam hadis lagi Menggugur oleh bala tadi Menggugur oleh kesusahan tadi Menggugur oleh kau yang menyakiti tadi tu Allah Ta'ala menggugur akan dosa-dosa Menggugur akan kejahatan pada dia Nak banding tu Menggugur oleh Allah Ta'ala Akan dosa-dosa dia Kejahatan dia dengan sebab berlaku Berlaku kau yang menyakiti pada dia tu Seperti barang yang menggugur oleh Pohon pokok Oleh pohon kayu Pokok Pokok kayu yang kering Pokok kayu yang kering Pokok yang sudah mati Yang mati Yang baru-baru mati Pokok yang kering Pohon kayu yang kering Pokok yang kering Pokok yang mati Yang baru-baru mati tu Menggugur akan daunnya Menggugur akan daunnya Jadi Bayangkan pokok Pokok yang asalnya hijau Daun penuh kat pokok Apa tu Tiba-tibanya mati Tiba-tiba pokok tu jadi mati Sebab kita Tuan dia letak racun kat Kek umbi dia masalah Apabila letak racun kat umbi dia Maka pokok tu mati Apabila mati tu Hari yang pertama Mulailah Dah mulai nak jadi kunin Hari yang kedua Yang ketiga Mulai jatuh Mulai gugur oleh daunnya Daun dia mulai jatuh Daun dia tu mulai jatuh Maka macam tu lah Jadi Kalau di depan rumah Jenah sapuh lah Jenah sapuh lah tu Kalau pokok di depan rumah Kalau mati tu Dua-tiga hari selepas pada tu Lepas pada dia mati tu Jenah sapuh nak pokok Daun dia Sebab Semua daun yang ada kat pokok tu Gugur 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 Sengah habis Tinggal ada gating Tinggal ada dahan saja Jadi Banyak nak cerita katanya Banding seperti pokok Yang mati Yang menggugurkan daunnya Jadi Jatuh saat ni tu Jatuh sengah habis Gugur Gugur sengah habis daun Lagipulanya Gugur tu habis Habis Daun kat pokok Dia pokok kalau mati Nanti tengok Suatu hari Dengan masa dekatan Daun dia akan habis Jatuh semua Tinggal ada gating Tinggal ada dahan Jadi nak cerita katanya Doso tu bukan satu dua Bukan satu doso dua Doso saja yang gugur Sebab Sebab kedatangan Perkara yang menyakiti Bahkan Kalau berat-berat Balanya Boleh jadi Sampai habis Itu tengoklah Kalau bala berat Banyak doso yang digugur Kalau menyakiti tu ringan Maka ringan pula Maka sedikit pula Dosanya digugur Sebab menyakiti itu Itu tengok keadaan lah Dan Sebenarnya Sebenarnya Nabi SAW Pula Yakulullahu Azza wa Jalla Yakulullahu Azza wa Jalla Wa'izzati Wa jalali La'ukhriju Abadan Minad Dunya La'ukhriju Abadan Minad Dunya Wa'uridu An Arhamahu Hatta Ufiahu Bikulli Khati'atin Kana Amaluhah Kana amaluhah Sukman Fi jasadih Fi jasadihi Atau musibatin La'ukhriju Abadan Minad Dunya Wa'uridu An Arhamahu Hatta Ufiahu Bikulli Khati'atin Kana Amaluhah 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 Yang Aaking Musibatan Or Musibatan Fi Ahli Hi Aw Walad Hi atau dikhan di maishati dikhan sejak bukan main syah tak ada tak ada nak tu macam ada tak ada tu nampak macam dia tulis nak-nak begitu tu dia bagi jelas balik fi maishati fi maishati mim ain ya ta mim ain ya shinta oh oh ah fi maishati erri oh japan si nasa mojigtate ne si ni 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 si Terima kasih. 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 Hingga aku menyempurnuhkan dia Bukan makna menghapus Menyempurnuh Bagi sepenuh Menyempurnuhkan dia Dengan tiap-tiap kesalahan Yang adalah ia kerjakan Menyempurnuh akan Akan sakit Menyempurnuh Menyempurnuh akan Sakitan pada jasadnya Atau bala yang mengenai Pada ahlinya Atau Anaknya Atau kepicikan Pada kehidupannya Nampaknya Kita kena tangguh dulu Panjang Nak bagi Sterik makna dia InsyaAllah kita Kita ulang Wala isya Dan Sebeda pula Yaqulullah Anza wa jala Kita akhir kasih turun Wallah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baba